serta itu dari-dari provinsi yang dari kabupaten dan kota ada sendiri jadi ini kalau belum oke kumpulkan itu jadi lumayan siapa nah tapi itu juga butuh kesadaran kadrumah matian yang ada di penyelenggara pemerintah itu dan tidak tidak boleh buis kemudian orang-orang yang mengusulkan adalah orang Muhammadiyah ini itu jangkanya hanya untuk kandrumah matian gak bisa begitu itu jangkanya itu umum tapi yang dulu rohkri sanatah darma, masuki kubur kemudian ma'ab itu juga dapat jadi jadi tidak boleh buis kemudian waktu itu kandrumah matian gak bisa itu umum nah kemudian yang kedua kaitannya juga tadi ya memang DDI-nya seperti itu jadi beliau itu menjadi pegangan beliau masa waktu itu dan ternyata menurun kepada sikap hidup seperti itu menurun kepada yang namanya kemudian itu ketua partai yang digulingkan oleh Pak Erdog ketua partai Pak Musi itu sampai sekarang ini anaknya tinggal di rumahnya itu langkainya itu masih tegel hijau tegel hijau itu tegel lah warnanya hijau itu ketua partai ketua partai tapi kalau ketua partai zaman sekarang kalau jangan nyitanya kayaknya kita akur bahkan bisa mengirim baji sampai ke anak saudara tonggol-tanggol ini bikin ini ini kecelakaan itu jadi karena karena sifat juhurnya itu umum saya yang paling ragil umum saya yang paling kecil itu kan dulu terakhir baju pernah jadi kepala cabang Bank Indonesia di Solo itu anaknya ini bagus yang ragil kepala cabang Bank Indonesia di Solo kemudian naik di sana menjadi direktur bank sariah Bank Indonesia ketika jadi pengamas Bank Indonesia di lambung itu waktu saat itu itu yang cerita panggungan umum saya yang cerita itu istrinya umum saya itu suatu saat umum saya itu sedang tol Malaysia tugas tiba-tiba di rumahnya dinas umum saya itu ada cina datang ke rumah sambil bawa besek tas kerset kemudian dari umum saya karena tidak ada tas kerset tiga ditanya dari mana dari bank swasta waktu itu sekarang sudah berikut betul nah ketika jadi tangga saya itu tidak berani buka begitu saya datang dari Malaysia ini ada titipan apa ini besek dari bank selalu bank kemudian dibuka apa besinya dibesek itu uang cuma uangnya itu kembali saya tidak nanti itu ya pokoknya bank yang disebutkan itu berikan ke sana jadi disuruh kembali kembali itu kalau kalau sudah kaya tapi ya tadi kalau sudah terima itu berarti harus mengikuti itu jangan dulu itu karena anaknya ini bagus coba yang selain anaknya ini bagus itu harus sansor-sansor kalau tidak ada hasilnya wah biasanya itu raho nah ini sikap hidup tak sempur dan hidup ini ini pengaruhnya itu terhadap anak turunnya anak turunnya jadi anak turunnya itu itu menjadi alhamdulillah yang tidak masing-masing itu dan alhamdulillah mayoritas ya berhasil ada yang jadi koronel angkatan laut gitu tidak kain-kain pangkat karena oleh atasannya dikatakan keturunan Dmitri padahal bapaknya itu yang usul Pancasila kok bisa-bisanya ini keturunan Dmitri akhirnya terakhir koronel ada yang terakhir menjadi kepala wilayah BMP di Jakarta itu kakaknya Mohon Hadid tadi yang rafil macam-macam bapak saya itu dulu kepala bidang DPSOS di Jogja itu ya begitu ketika bapak saya tidak saya masih masih SD kelas tidak waktu bapak saya mingguan goyek itu tiba-tiba ada jiran dua orang datang ke rumah ngasih emasem-emasem jadi wah itu rumahnya sudah-sudah perlu dirubah mereka kurang-kurang mau toilet ternyata Pak Tumat penilian halnya wah ini masih butuh mas besok dianggiri ternyata tujuh-tujuh yang tak boleh pengadaan sepeda pengadaan kambing dan pengadaan mesin saya kebetulan Bapak saya itu kapit resors resors yang XBTS X Nabi itu karena Bapak saya tidak mau akhirnya di bidang saya di kapit di bidang di kantor namain dan ternyata timur-lumat yang bantuannya itu yang harusnya kambing jadi cempe yang harusnya sepeda sepeda merknya poni itu jadi sepeda merknya abal-abal kemudian yang mesin saya nars-nya butterfly itu merknya jadi mbuk rakawan akhirnya temuan kepala bidang yang menggantikan Bapak saya itu meninggalkan yang akan buluh yaitu sakit bulan tapi minum minum nah separuh ini sirup atasnya baru air di udang minum menginjara kakandilnya masuk penjara jadi ini terstruktur dari bawah nyebar ke kandil kakandil nyebar ke dirjain dirjainya kena sari alhamdulillah bapak saya karena sudah berganti gak kena jadi ini nurun yang diri ini nurun nah kalau kita bersikap seperti itu ya kira-kira kok ya turun nanti selamat penyakiran yang tak sahur itu yang cukup tapi bukan berarti mengendari tetapi kita itu menjaga atau menatar bagi ini bagus hidupnya satu kuping tidak cukup ini harus parut ya harus manik tidak kemudian diteruskan parut disuruh parut terus parut itu yang terjadi itu yang hasil kaitannya dengan kondisinya pak pak kiaimannya dan pas di jalan timur beliau bulan nah kalau zaman sekarang enak kita komunikasi pakai HP dan zaman dulu tidak bisa atau pakai telepati jadi susah ketika ada persoalan seperti itu akhirnya biasanya beliau itu satu-satunya yang harus memutuskan apakah tujuh kata itu dicoret apa tujuh kata itu tetap itu yang paling kurat dan ketika mau meninggal dunia beliau sampai masih teringat itu sudah menangis pak asman pun itu sudah menangis sampai sepaham meninggal dunia karena seolah-olah beliau itu dibutuhkan seluruh kepentingan pak islam itu dibutuhkan itu nangis ketika mau meninggal itu nangis karena ingat harus memutuskan pengetah tujuh kata yang itu tidak pernah dilatuhkan buku sejarah penerbasi ini tukang dari yang berlindung cantur ini bisa di skor ini saya kira apa yang diharapkan beliau saya kira cukup di kanan 11 sesuai rencana nanti kalau ada hal yang disampaikan monggo nanti kita kontak beliau atau menurut suri Jogja karena saya yakin putra-kutri beliau juga masih lancar untuk cerita biasanya meningat banyak yang 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 tiga itu kalau aku nanti beliau juga wartawan terima kasih ada satu lagi yang mungkin belum tersinggung tapi adalah ternyata kibahus ini pada saat penyembahan Jepang lebih ini yang paling keras tentang penyembahan terhadap istilahnya saya kiri jadi pada saat itu pada saat jepang itu semua seberahan kemudian semua instansi keperintahan pada zaman itu ketika pepacara itu wajib tunduk ke alat kata keterbit dan kemudian oleh lebih bagus ini ini sesuatu yang mufrik kemudian lebih lan yang menentang dan juga mengumpulkan kepada para ulama di Jogja dan kemudian menghadapi komandan Jepang pada saat itu DGJ Gensu ya sampai terjadi belakang-belakangan ya tapi pada perkembangan yang cukup kencang dan akhirnya Jepang juga mengakui argumen yang disajarkan oleh kibahus ini sehingga pada saat itu tidak terjadi kewajiban bagi seluruh masalah kibahus ini untuk sekirin sekirin atau menyebabkan matahari terbit dan ini salah satu sebanyak yang di jasa beliau untuk memakai selamanya kemudian makanya sampai malam itu pada saat usai penjagaan atau usai terbang sebagai pahaman kibahus itu masyarakat menyebut sosok dari kibahus ini ada tiga kata beliau ini adalah seorang yang keras beliau ini adalah seorang yang pegas tapi juga yang luas itu yang kemarin bisa saya baca ketika saya kira begitu mungkin kalau mau ditanggap komentar film akan disiapkan oleh paniknya selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.